Ketua DPP Pemuda Perindo Sumatera Barat, Apriyatna menyampaikan, selim penyerahan SK ke pengurusan agen ini juga dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi pengurus pemuda perindo se-Sumatera Barat. Sebelumnya, pengurus DPD Pemuda Perindo Sumbar telah melakukan pengumpulan berkas sebagai syarat administrasi pembentukan pengurus dengan cara melengkapi data pernyataan dan dokumen keanggotaan pengurus pemuda perindo di Provinsi Sumatera Barat. Dalam strategi memperbesar jaringan partai untuk mendulang suara pada pemilu 2019 mendatang, pengurus melakukan program-program pemuda perindo sumatera secara stimulan hingga tingkat desa, sehingga secara elektabilitas partai perindo dapat diterima oleh masyarakat. Kebetulan pada hari ini kita dapat kunjungan dari Saudara Iyapriatna, Ketua DPW Pemuda Perindo Sumbar yang memantau perkembangan dari DPD, Pemuda Perindo, Kota Bukit Tinggi yang Alhamdulillah sudah lama terbentuk, sudah satu tahun ya, dan sudah selalu bekerjasama dengan partai perindo untuk membesarkan partai perindo di Bukit Tinggi. Ya, harapan saya sebagai Ketua DPD Kota Payagumbuh dengan terbentuknya sayap dari partai Pemuda Perindo, saya harapkan ke depannya lebih untuk memudahkan langkah-langkah partai. Mungkin nanti kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan pemuda yang sifatnya mungkin kegiatan pembinaan atau bagaimana nanti kita lihatlah ke depannya, mungkin ada program dari DPW sendiri ya. DPD Kota Payagumbuh, Budi Chandra Ainih melaporkan.